Dengan menggunakan helikopter, Panglima TNI, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Lumajang memantau langsung dampak rosakan erupsi Semeru dan banjir lahar dingin di Lumajang, Jawa Timur. Prioritas penanganan erupsi Semeru masih difokuskan pada evakuasi korban dan juga pemenuhan kebutuhan ribuan pengungsi. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa bersama Gubernur Jawa Timur, Kofipa Indar Parawansa, Bupati Lumajang, serta Kapolda Jawa Timur memantau kondisi arus lahar dingin erupsi Semeru pada minggu siang. Pantauan dilakukan melalui udara menggunakan helikopter Puma milik TNI. Panglima TNI dan Gubernur Jawa Timur juga memantau kerusakan di tujuh desa di lereng Semeru yang terdampak paling parah, termasuk jembatan geladak perak yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menyatakan akan mengerahkan satu batalion dan beberapa alat berat serta alat khusus untuk mencari para korban yang mungkin masih terjebak di dalam rumah mereka. Pencarian dilakukan dari dua arah sejalur dengan aliran lahar dingin, yaitu dari Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Kita harus menangani dari dua sisi. Dari dua sisi, dari sisi Lumajang sampai jembatan geladak perak, kemudian dari sisi dari Malang juga sampai dengan titik geladak perak. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Pahviva Indar Parawansa dan Bupati Lumajang menyatakan akan fokus menangani para pengungsi yang diperkirakan berjumlah 1.300 orang di tujuh titik pengungsian. Selain makanan, para pengungsi juga membutuhkan bantuan air bersih. Dari Lumajang Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!